Intro Halo semuanya, balik lagi sama gue, Louis T. Keringi TKID Jadi gue sekarang lagi ada di Gambotex 2019 Dan tepatnya hari ini gue pengen bikin coverage soal si Deepcool yang ada di belakang gue Jadi langsung aja kita ke dalam, ada barang-barang apa aja yang menarik Let's go Halo semuanya, jadi di bootnya Deepcool ini udah ada banyak case di depan gue sekarang Ini ada seri Deepcool Gamax yang L120V3 Ini adalah L240V3 Dan yang di sebelah sini adalah yang versi yang keduanya atau versi yang lama Sekarang lanjut kita pindah ke sebelah sana karena ada beberapa case yang akan gue tunjukin Nah di belakang gue sini udah ada case yang sebenernya udah rilis waktu DCS Januari 2019 yang lalu Dan ini ada seri Matrix dan Maccube yang versi Mi Tower-nya Dan di ujung sana itu ada yang sangat menarik perhatian gue sebenernya Sekarang kita lihat aja dulu Jadi ini adalah Deepcool Quadstellar yang tadi udah gue bilang Case yang unik, ini bentuknya kayak semacam spaceship-spaceship gitu Ini namanya Quadstellar dan ya ini tuh ada hal yang cukup unik sebenernya Nanti akan gue kasih tunjuk Dia itu kalau misalkan ditekan tambah powernya dia akan Saipnya itu bakalan kayak ngibas-ngibas gitu nanti akan gue kasih lihat Dan ini sepertinya buildnya cukup unik Dia tuh bentuknya kayak semacam tiduran di bagian motherboard tray dan segala macem di bagian main chamber-nya Dan ini gue tunjukin mekanisme power button-nya Nah ini kondisinya lagi mati kan Ini kondisinya lagi mati dan sekarang gue mau nyalain sih kayak sini Kalian lihat ya Itu dia agak gerak-gerak sendiri tadi Cukup unik sih menurut gue Selanjutnya disini ada Deepcool Quadstell versi yang 240 sama 360-nya Dan ini adalah salah satu cooler yang menurut gue RGB-nya itu bagus banget sih menurut gue ya Kalian bisa lihat sendiri kayak gimana nanti Tapi ini kan udah diumumin waktu CS Januari kalau nggak salah di tahun ini 2019 Tapi mereka juga ada keluarin versi yang baru Ini Deepcool Quadstell 240 sama 360 yang V2 Dan bedanya sama versi yang lama itu yang sekarang Logo gamersroom yang ada disini di versi yang lama Sekarang mereka itu bisa rubah pakai semacam sticker atau base gitu Ini bisa dibuka disini ya Ini bisa dibuka Nah ini pakai semacam ya kayak gini Dan ini tuh bisa diganti Ya ini tuh bisa dilepas Bisa dilepas dan kalian ganti Jadi misalnya kalian mau pakai logo Tora dan segala macem Dan ini mereka bilang katanya ini udah include sama paket penjualannya si Deepcool Castle yang 240 atau 360 yang V2 Lalu disini Deepcool juga ada ngeluarin versi Captain 240 EX Yang warna hitam dan sekarang ada versi barunya yang warna putih Begitu juga dengan yang sekarang ada versi yang 360 mili fan-nya Nah jadi ada 3 fan 120 mili dan ada yang warna putih dan ada yang warna hitam juga Nah semua IO Liquid Cooler dari Deepcool yang ada disini Semuanya udah menggunakan fitur anti-league teknologi atau anti-bocor Jadi di bagian radiatornya mereka pakai semacam karet yang bentuknya seperti blower Jadi di karetnya ini dibakalan ngeluarin semacam udara untuk ngurangin tekanan kalau kelebihan ibaratnya Nah mereka juga ada ngebandingin IO Liquid Cooler yang nggak pakai fitur anti-league teknologi Dengan yang punya fitur anti-league Nah disini perbedaan tekanannya cukup jauh antara anti-league dengan yang normal Waktu di kondisi temperaturnya lagi naik Jadi menurut gue pribadi fitur ini cukup menjanjikan Terutama buat kalian yang masih ragu-ragu atau takut untuk menggunakan IO Liquid Cooler So gue rasa itu aja video coverage gue di Deepcool untuk Computex 2019 Jangan lupa subscribe untuk video coverage gue selama di Computex ini Like dan share jika bermanfaat Kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax